Terlalu banyak hal positif yang bisa kita temukan di akun ini Bahkan kayak halnya terlalu bagus Kan kita kan mau mencari hal yang huruf Tepokok Eyo, what's up guys? Baik lagi selalu gue di Antonius aja Dan di video kita hari ini Sesuai dengan judul yang udah kalian baca teman-teman semuanya Hari ini adalah hari bersejarah di channel youtube ini Dimana hari ini kita berkesempatan untuk mereview akun Akun yang udah banyak banget kalian request di setiap kali konten dan review akun subscriber Setelah di dua part sebelumnya kita mereview akun dari Ko Rucan Atau Ko Ko Bear Di video kali ini Di part kali ini Gue memberikan diri untuk mendm seorang Ozi Koto Halo 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 Mungkin kalau kalian ada yang belum tau beliau siapa Singkat dan gambaran kasarnya Kak Ozi adalah seorang konten creator di Genshin juga Yang mana rata-rata kontennya itu sangat amat membantu banyak sekali player Dan bahkan gue sendiri pun dulu sempet banget terbantu dengan video yang Kak Ozi pernah buat Kak Ozi di dalam dunia pergensinan itu ya Channel dari Ozi Koto Itu kayak game syak kalau lo main game P1 Jadi kayak apapun kesulitan yang lo alami di dalam Genshin Teka-teki apapun Lokasi dari quest yang menurut lo sulit Jalan cerita yang menurut lo membingungkan di dalam sana Sehingga lo tidak mampu menyelesaikan suatu quest yang membuat lo pusing Lo tinggal ketik O, Z, I, K, O, T, O Maka kamu akan menemukan jawaban dari apa yang kamu rasa sulit di dalam sana Gue gak berbicara cuma satu atau dua quest Tapi lebih tepatnya Seluruh quest yang ada di Genshin Ada Sebelumnya thank you banget buat Kak Ozi udah mau direview akunnya Karena Kak Ozi membuat sebuah kesalahan Hari ini kita akan melakukan pengujian secara langsung Apakah benar akun yang dipegang oleh seorang konten creator yang selalu membimbing para player Adalah akun yang benar-benar layak untuk memegang gelar sepuh tingkat tinggi di dunia ini Jadi langsung aja kita masuk dan mengawali video review kita di part ke 116 hari ini Karena video ini bukanlah review akun viewer Tapi ini adalah review akun konten creator Jadi gak usah pake banyak basa-basi lama-lama lagi 3, 2, 1 Move to Genshin Impact Let's go Akun dari Z Halo Halo Kak Ozi Karena namanya Z, kita panggil Gizi Baiklah Kak Gizi Kita akan mulai mereview akun ini ya Dimulai dari EYD dan Rank Adventure-nya Sudah menunjukkan bahwa soal kan akun ini adalah akun yang dimainkan dari awal banget Genshin Impact berada Dia kayak sehari Genshin keluar atau kayak 2-3 hari Genshin Akun ini udah ada Maka EYD-nya 8-0 Akun gue seminggu main setelah Genshin keluar Dapetnya 8-1 Jadi kayak banyak banget player Genshin pada saat ini 8-0, Rank Adventure 60 Kita akan melihat apakah akun dari Kak Gizi adalah F2P atau bukan Mari kita telusuri dengan baik Apakah skin dari Nilo tidak dibeli? Welkin ada di sisa 3 hari Untuk skin berbayar Gak ada yang dibeli? Skin event udah pasti punya? Gak mungkin kagak? Toko hadiah gak ada apa-apa? Penukaran payment juga ini biasa banget Toko pilih style Bisa kita lihat disini 60 Genesis masih kali 2 Sisanya di Rp390 sama di Rp6480 sudah dibeli Apakah ini masuk dalam kategori well bang? Nanti kita lihat lebih dalam ya Sejauh ini akan kita berikan ini adalah LS atau Low Spender Oke sebelum kita masuk lebih jauh Mengingat konten dari Kak Gizi Adalah tentang menelusuri berbagai macam quest dan yang lain-lain Jadi Ini dia langsung penentuannya Apakah mungkin Ada Quest di dalam sini? Karena gue liat ada merah-merah nih Tidak ada Merah apa? Oh quest story Ah ya ampun quest story Ya ini masuk akal karena mengingat hal seperti ini Gak mungkin masuk ke konten Kak Gizi Karena kayak gak ada tutorial apa-apa di dalam sini Jadi ya oke lah Di bagian quest ini bener-bener kosong Gak ada apa-apa Bahkan kayak daily aja kagak punya nih Gue gak tau Kak Gizi pernah ngebahas atau enggak tentang tipotnya Jadi kayak Apa yang kamu rancak di dalam seada Kak Gizi? Mari kita lihat teman-teman Tipot T T-T to the pot Oh 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 Gue melihat ada beberapa tempat yang sudah dipasangkan tipi Coba kita kesini ya Ini kayak rame banget nih Ada apa disini? Ngerumpi Wow teman-teman Ternyata Kak Gizi sangatlah normal Gue sempet berpikir dia adalah Tuhan dari Genshin Baiklah Baiklah disini banyak sekali karakter Coba ke sebelah sini Gue lihat Kak Gizi menanam toge Oh baiklah Ini kayak perkebunan kecil Bagian dari perkebunan doang Oke Sangat-sangat normal sekali Sebelah sini Oke Di lokasi berikutnya Wah Gue udah mulai merasakan aura-aura ketidak normalan disini Mungkin kita terlalu cepat mengambil keputusan Tuhan Oke Baiklah Di sebuah pintu Oh Wow Ini kayak pemandian air panas Tapi kayak Ini gue gak tau cara bikin batu kayak gini gimana ya Dari dulu gue masih gak ngerti Tapi kayak oke menarik sekali Sekarang kita akan pergi ke pusat dari Tipot ini Gue belum melihat bangunan yang aneh-aneh sejauh ini Masih kayak normal aja Ada apa disini Oh Oh gak ada buntu Gue kira ada Gue kira ada sesuatu yang ditaruh oleh Kak Gizi di bawah sini Tidak ada apa-apa teman-teman Oke Dari teleport kesini Pasti gini rutenya kan Jalan kesini Weh Terus memandang Ah kan bener Ini kayak Ini kayak Ini kayak Cutscene-cutscene di Film-film samurai kuno Nilai estetik Plus 10 Siapa sangka Di dalam sini sangat Indah Gokil Coba ke sebelah sini teman-teman Oke Baiklah What happened disini Apa yang ditang Oh Oke Gue udah sering banget melihat hal-hal seperti ini Dan gue udah tau banget Seperti apa endingnya Dan mungkin kalian yang sering nonton konten review ini Kalian harusnya udah tau Kalau sesuatu yang Ya Gokil ton Apa maksudnya ini mas Anton Tipot ini mengambil tema Unsur dari kekosongan Kehampaan Dan kesunyian Kekosongan Berarti sunyi dan senyap Sunyi dan senyap Artinya ketenangan Jadi kayak dengan nuansa Di luar yang seperti kalian lihat Penuh dengan keestetikan yang sangat tinggi Di dalam itu Senyap dan kosong aja Nilai estetik dari tipot ini Rumah yang kosong Sangat tinggi Gue bahkan sebagai pengamat tipot dunia Gue sampe Meneteskan air Air ludah Oke Perihal eksplorasi Ini jadi suatu hal yang menarik Untuk kita lihat Jadi gue akan berekspetasi Bahwa Sultan Di akun ini Eksplorasi Itu harus clean And clear Gue melihat 100 Di mondo Tentu aja Ini kayak Kita harus mengecek Dari berbagai macam domain Dan yang lain-lain ya Kita akan melihat Segi eksplorasi Yang sangat-sangat Bersih Dan full 100 sesungguhnya Gila gue udah lama banget Nggak lihat yang kayak gini Oke Sampai ke atas pun Semuanya masih kosong Dan oh my god Ke bawah pun Oh my god Inazuma pun kayak Wah Semuanya 100 Dan Bener-bener Menggambarkan Kayak Sosok Dari Seorang Sepuh sesungguhnya Coba ke Oke Yang ini Oke ini 100 Casm Oke 100 100 juga NK Eksplorasi 100% Semuanya Melihat eksplorasi 100 Gue jadi lupa Ada beberapa bagian yang kelewatan Tentu aja Itu lebih bagian Achievement Berapa standarisasi Achievement Untuk seorang Sepuh Seperti kau Zimas Anton Oke Baiklah Kak Gizi Kita akan Let's say Let's say Gue gak tau Gue jujur gak tau Sekarang fullnya tuh Achievement berapa Tapi kayak terakhir kali Ada yang ngasih tau gue Seribu Entah Seribu Tiga ratus Seribu Empat ratus Atau seribu Berapa At least Yang pengen gue liat disini tuh Adalah Seribu lebih Achievement Let's go Come on Seribu 145 Masih ada beberapa achievement Yang belum diachieve Pokoknya Achievement-achievement Yang masih bisa keliatan disini Masih belum Semuanya terachieve Jadi kayak Untuk angka 1145 Itu adalah total achievement Yang udah termasuk Banyak Meskipun kayak biasa aja Sebetulnya Sekarang kita akan melihat Damage tertinggi Oke gue pede banget Kalau untuk damage Gue akan menebak ya Gue akan inget dulu Wajah dari Kauzi Bentar Halo 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 Assalamualaikum Selamat Selamat pagi Semuanya Beliau terlihat Kalem Lemah lembut Jadi kayak Gak mungkin kan Damagenya galak Karena pemilik Damage tinggi itu Adalah psikopat Piling gue ya Gue yakin kayak Di bawah sejuta Tapi Kayak gue ragu juga Tapi gimana ya Ya Oke Di bawah sejuta Baiklah Tenang Kak Gizi It's okay 474 Adalah angka Yang memang cocok Untuk kamu Kita udah cek Ke bagian total achievement Kita udah liat Ke bagian eksplorasi Kita udah liat Ke bagian quest Overall Untuk hal yang berhubungan Sama explore quest Dan segala macem Puzzle-puzzle Dan yang lain-lain Pasti clear banget Disini Dan itu kayak Sempurna Sekarang kita akan melihat Ke bagian dari Spiral 26 star Juni Tahun lalu Sampai Juni Tahun ini Semuanya sudah full star Dan di page kali ini pun Sudah juga full star Luar biasa Terlalu banyak hal positif Yang bisa kita temukan Di akun ini Bahkan kayak Halnya terlalu bagus Kita kan mau mencari Hal yang buruk Sekarang kita akan melakukan Pengecekan ke bagian Arship Karakter Build karakter Sama weapon ya Oke kita lihat Dari bagian Arship karakter Terlebih dahulu Adakah karakter Yang tidak dipegang Oleh kaosi Oh ada banyak Gue melihat Banyak sekali karakter Yang tidak ada disini Bangan kayak Neo Villain Oke untuk karakter Yang gak ada disini Ada Emily Sea Green Chlorine Chiori Sephrus Navia Neo Villain Baizulini Dehya Alhaitham Nilo Saino Sienhe Kokomi Yoimiya Eula Hu Hu Tao Kayak sangat langka Sekali gue menemukan Aku nih Gak ada Hu Taunya nih Ganyu Gak ada Albedo Bahkan kayak Klik di look Gue cukup agak kaget Melihat karakter Yang biasanya Penjualan yang Sangat tinggi Dan banyak Berada di akun-akun Orang Justru disini Gak ada Keren banget nih Kita lihat ke bagian Weapon Karena gue liat Ada beli genesis Siapa tau Kayak weaponnya Sangat banyak Moranya Panci 97 juta Kira kayak akun gue Gue cuman punya Mora 50 juta Ini 97 Kita lihat ke bagian Weapon Gue kira Weaponnya bakal Kayak banyak banget Ternyata disini Weaponnya gak terlalu Bener-bener Banyak banget WP BP Lu bisa lihat disini Ada David Desenhan Ada Solar Terus ada Balat Dan beberapa Weapon-weapon BP Lain yang lu bisa lihat Untuk weapon B5 nya Kita punya FGM Ada Elgly Skyward Thousand Floating Skyward Atlas Crimson Primordial Jade R3 Vortex R2 Homa Redhorn Splendor KKN Meat Splitter Primordial Jet Cutter Freedom Sama ada Aquila R2 Sisanya Skyward Blade Skyward Blade Skyward Pride Untuk beberapa WP dari event Gue yakin banget Disini ada Dan gak mungkin Gak ada Ikan Terus kayak WP Jadul Jaman Batu Festering Dan Payung Dan masih banyak juga WP-WP event lainnya Oke dari segi weapon Kita bisa kategorikan Akun ini Bukan akun yang kayak Well banget Jadi kayak dari segi top up Masih bisa masuk ke dalam Kategori low spender aja Yang kayak Ngespan Iya Tapi gak nyampe Meleduk Kayak orang gila Oke Sekarang coba Kalau kita cek Ke bagian dari Masing-masing karakter Yang ada disini Dan kita akan mencari Tau Damage dari Siapa Itu 400 ribu Karakter Gue melihat Berbagai macam karakter Dan gue gak tau Apakah semuanya level 90 Atau gak Coba kita cek Tidak semuanya level 90 Karakter rata-rata Yang ada disini Adalah karakter Yang pastinya Beliau gunakan Untuk dalam spiral Habis Kayak lo bisa lihat Berbagai macam karakter B5 limited Yang udah dinaikin B4 yang dinaikin disini Kayak lo bisa lihat Ada Ningguang Charlotte Rosaria Chongyun Cookie Singkyu Bennett Xiangling Yao Yao Dan beberapa teman-teman B4 lainnya Yang masih di 80 Per 80 Untuk damage 400 ribu Gue jujur bingung Damage dari mana Karena 400 ribu Itu angka yang Cukup lumayan tinggi Untuk satu kali Terjadi 400 ribu Mungkin dari Wiro Entah Mungkin Raiden Shogun Oke Mungkin Raiden Shogun Atau mungkin Arle Chino kah Atau kayak Karakter-karakter lainnya Entah siapapun itu Yang punya peluang Menghasilkan damage Yang sangat tinggi Kita akan melihat Berapa banyak konstelasi Yang ada di dalam Akun ini Dari Arle Chino Oke C0 Kazuha C0 C1 Zongli Oke C0 C0 C1 Sian Yun Oke Wonder C0 Oh sorry bukan Wonder Wawan Halo motherfucker 400 ribu Mungkinkah Xiaopudin Gue gak tau Seberapa tinggi potensi Yang bisa diberikan Dari C6 Seorang Xiaopudin Kita make sure dulu ya Berapa banyak C6 Yang ada disini Fenty C1 Wiro C0 Ayaka C1 Yaimiko C2 Ini Oke 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 Furina C0 Oke C0 Gue tarik omongan gue nyet Weller Ini itu well Well kayak well kayak well Ini well Yeah Gak ada Gak ada love spender Yang bisa memegang konstilasi Menabung pun Ini mungkin Kayak lu main udah lama Oke gue akan nge-spend Sebuah primo gue Hanya untuk Xiaopudin Setiap banner gue gak cah Xiaopudin Ini masuk akal Tapi kalo udah Sampai ada dua nih Gini 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 Siapa sangka beliau adalah Seorang weller Ini bukan well yang ngapain well Well Berarti kayak bayu well Coba kita liat dari Xiaopudin Seberapa bagus Xiaopudin C6 Critret 70 Energi recharge 120 Dengan CDM 228 Coba kita liat dari Arte Artinya pake Fermi Sebenernya kalo dari artefak Kayak flower gini Seperti ini Seperti ini Pake ini sangat tinggi 13,6 Nice banget Lumayan Seperti ini Dan Seperti ini Oh gak ini 16,3 Ini sulit Oke gue kasih tau sama lu Critret di dalam Circle CDM itu Sangat sulit Potensi lu punya Artefak seperti ini Sangat lah sulit Tadi gue pikir Mungkin gue gak bisa Menyaingi konstilasi Tapi gue bisa menyaingi Entah dari artefak Ternyata gue salah Artefak juga gue gak bisa Menyaingi Xiao ini Ini terlalu gila Arle Cino Oke kalo untuk Arle Kayak buildnya rata-rata Ya pasti kayak gini Kayak normal aja Sebenernya gak ada yang Gimana-gimana Artefaknya udah pake Fragment of Harmonic 10,12 Oke nice banget 12,9 Oke Defend, defend Double crit Red lagi Double crit Double crit Double crit Double crit 4 artefak di awal ini Ini kayak rapi banget Gak sih Double crit Double crit Double crit Double crit Double crit CDM Wajah Untuk start dari Arle Gue pun Ya Mengarah pada start yang Seperti ini Meskipun kayak di akun gue Agak sedikit Sulit untuk mengejar Rasio yang sangat cakep Kita coba showcase Xiao Entah Kayak menandingi damage 400 itu Sebenernya angka yang sangat gampang Jadi tanpa banyak basa-basi lagi Ini dia Video showcase Xiao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So oke itu dia video review kita di akunnya Kaozy Koto Thank you banget Kaozy sekali lagi udah mau di review akunnya di part ke-116 kali ini Dan gak lupa juga thank you banget buat teman-teman semua yang udah selalu nonton konten dari review akun Jangan lupa di like video ini dan di share Silahkan drop di kolom komentar Gimana pendapat lo tentang akun dari Kaozy? Berikan rate dari 1 sampai 100 Jadi gue Antonis aja Sampai jumpa di video kita berikutnya Dan di the next review akun streamer Itu adalah akun dari Welcome to the episode of 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 the episode of